Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jangka Para angler dimanapun Anda berada Kali ini kita akan mereview Proses pembuatan Kapal dari awal Sampai kepada tahap Kapal siap untuk di Jet Jadi karena video sebelumnya Ada beberapa penonton Para angler meminta untuk direview Bagaimana Ukuran kapal, besaran kapal Jadi kesempatan kali ini karena kebetulan Saya ada di Panajam Kalimantan Timur Tempat Dimana para nelayan Padahal membuat Perahu Jadi mari kita simak bersama-sama Tapi sebelum kita menyimak Langkah fokusnya Teman-teman mendukung channel ini Untuk lebih berkembang lagi Silahkan teman-teman subscribe Dan nyalakan bunyi lonceng Notifikasinya Oke Tanpa lama-lama Mari kita simak bersama-sama Ya oke Sobat Jadi Langkah awal pembuatan Perahu itu Ini dia Peletakan lunas Bisa diperhatikan teman-teman Jadi lunas ini dari Kayu ulin Berukuran panjang Sekitar 14 meter lebih Dan lebarnya itu Kalau tidak salah ini sekitar 20 x 20 cm Panjangnya sekitar 14 meter Ini linggi untuk tempat Baling-baling Kita perhatikan Panjangnya sekitar 14 cm Di depan sana itu namanya pamaru Yang menjulang tinggi Panjangnya 6 meter 20 cm Bentuk awalnya teman-teman Ya Jadi ini sobat Adalah Proses Puntir kayu Fungsinya untuk Membuat Bentuk kayu Tumalengkung Karena Ada bagian tertentu Di kapal Yang harus Dijaga bentuknya Teman-teman Jadi Untuk membantu Cepat Kayu ini melengkung Atau terpuntir Di bawahnya nanti itu Akan dibakar Jadi Lebih tepatnya ya Kayu ini dipanasi Sehingga melunak Dan hidup dia Tuas untuk Menarik kayunya Sehingga Terbentuk Seperti terlipat Atau terpuntir Teman-teman Nanti ada bagian Tertentu Biasanya kayu ini Paling bawah Dipasang Di kapal Ini dari bawah Teman-teman Jadi Itu yang saya maksud Tadi Bahwa Untuk Melunakkan Permukaan Jadi ini Bagian papan Yang dipuntir Tadi Nah Bisa perhatikan Jadi Ada bagian Yang terpuntir Melengkung Teman-teman Ini dari dalam Itu dia Proses Pembuatannya Penyusunan Papannya Teman-teman Kalau jenis kayunya Ini dari Bungor Bungor Orang menyebutnya Nah Nah ini Salah satu Yang dibawa Itu tadi Kusebut Bahwa Yang dibagian Bawa Itu Biasanya Beberapa Pemilik Perahu Request Untuk Dipasangkan Kayu Ini Masusun Bagian Bagian Bawa Nah ini Nantinya Tempat Baling-Baling Teman-teman Kita lanjut Ke bagian Yang lainnya Lagi Oke Oke lanjut Lagi teman-teman Jadi Kita Di bagian Kita lanjut Ke Proses Pembuatan Yang lainnya Jadi Tepat di belakang Saya ini Kawan-kawan Ketika Beberapa Kayunya Sudah Disusun Itu Biasanya Susunan Kayunya Itu Bervariasi Bervariasi Ada yang 14 13 Sampai 15 Tapi pada Umumnya Orang Membuat Sampai 15 Susun Jadi Di belakang Saya itu Pak Tukan Sementara Buat Pemasangan Tajuk Atau Lebih kepada Tulang-tulang Penyangga Papannya Teman-teman Oke Kita lihat Lebih dekat Teman-teman Jadi Ini adalah Proses Pematangan Tajuknya Oke teman-teman Jadi Setelah Papannya Semua Tertusun Saya lihat Bagian Dalam Teman-teman Jadi Biasanya Susunan Kayu Ini Bersus Berjumlah 14 Pada Umumnya Orang 14 Ada Juga Yang 15 Tergantung Dari Permintaan Pemilik Perahu Jadi Ini Adalah Tajuk Orang Menyebutnya Disini Tajuk Atau Lebih Kepada Tulang Sehingga Nanti Lebih Menguatkan Bodi Perahu Supaya Terkena Ombak Itu Lebih Kuat Oke Lanjut Teman-teman Ini Bagian Terdekat Tajuk Tadi Jadi Tinggi Tajuk Ini Sekitar 10 Centi Lebarnya Sekitar 5 6 Centi Jadi Yang Kasih Merekat Tajuk Ini Adalah Ini Bisa Dilihat Dibor Tembus Bagian Papanya Sana Tembus Teman-teman Sampai Di Di Luar Jadi Yang Pasang Untuk Merekatkan Itu Pak Paca Ini dia Paca Terbuat Dari Kayu Ulin Jadi Itu dia Teman-teman Proses Polakatannya Agak Susah Juga Karena Harus Menyesuaikan Bentuk Bodi Kapal Jadi Orang Lebih Suka Pakai Kayu Kayu Biti Karena Kayu Biti Ini Memang Dari Awal Banyak Yang Permukanya Melengkung Tapi Untuk Memudahkan Itu Di Proses Pemotongan Pakai Sinso Dan Dikatang Nah Itu dia Proses Polakatannya Teman-teman Terbatikan Jadi Kalau Teman-teman Bertanya Apa Yang Melengketkan Meletatkan Dari Permukaan Tatu Atau Yang Lainnya Jadi Yang Meletatkan Antara Kayu Yang Satu Dengan Yang Lainnya Itu Orang Buat Pada Dan Di Bagian Antara Kayu Yang Satu Dengan Yang Lainnya Itu Biasa Dilapis Di Orang Baru Apa Itu Baru Nanti Kita Lihat Kemudian Teman-teman Yang Mana Itu Baru Teman-teman Tadi Saya Menyinggung Persoalan Baru Jadi Ini Yang Disimaksud Dengan Baru Ini Dari Kulit Kayu Nah Ini Sebagai Pelapis Antara Papan Yang Satu Dengan Yang Lainnya Ini Fungsinya Untuk Menambah Kerapatan Kayu Supaya Tidak Masuk Air Dan Perekat Tajot Dan Bodi Kayu Ini Ini Dia Pacak Dari Kayu Ulin Dan Dilapisi Lem Kayu Sebelum Dikasih Masuk Jadi Ini Bentuknya Teman-teman Dari Luar Nanti Di Proses Terakhir Itu Pemotongan Dan Penghalusan Bodi Kapat Oke Kita Lanjut Ke Bagian Yang Lainnya Oke Baik Teman-teman Jadi Di belakang Saya Ini Penampakan Atau Teman-teman Bisa Melihat Ketika Seluruh Tajok Sudah Terpasang Luar Biasakan Teman-teman Bisa Dilihat Luar Biasa Banyak Sekali Jadi Diatasnya Nanti Ada Dipasangkan Semacam Lepe Kayu Yang Melintang Kesana Melintang Sebanyak Tujuh Biasanya Pakai Kayu Ulin Padahal Menyak Kayu Ulin Lebih Kuat Penahan Atasnya Ini Teman-teman Bisa Perhatikan Luar Biasa Dan Biasanya Untuk Waktu Yang Dipakai Perahu Bisa Sampai Disini Ketar Satu Bulanan Biasanya Tukan Itu Tidak Lalu Baus Cuaca Dan Stok Kayu Banyak Untuk Penyusunan Kayu Itu Sendiri Sampai 14 Susun Seperti Teman-teman Lihat Tadi Itu Hanya Memakan Waktu 20 Hari Dan Untuk Pemasangan Tadi Itu Sendiri Untuk 2 Sampai 3 Orang Paling Lama Katanya 2 Minggu Sampai Begini Luar Biasa Tukan Disini Teman-teman Ya Ini Adalah Tampak Dari Atas Perahu Yang Selesai Guys Kalau Ini Kompor Jadi Di Dalam Nanti Tempat Kompor ABK 4 ABK Juga Barang-barang Konsumsi Dua Disimpan Disitu Jadi Ini Adalah Kemudinya Guys Kemudi Jika Didorong Kedepan Ini Belok Kekanan Eh Kekiri Kekiri Jika Ditarik Kebelakang Itu Belok Kekanan Jadi Yang Dua Ini Gearbox Gearbox Mesin Tengah Mesin Utama Ini Gearbox Mesin Samping Dan Yang Tiga Ini Tuas Gas Tuas Gas Karena Kebetulan Perahu Ini Dibekali Tiga Mesin Jadi Kalau Didorong Kedepan Untuk Menambah Gas Teman Tempat Kompas Ini Dari Dalam Tempat Bisa Tidur ABK Juga Kan Dari Kocam Tuan Tuan Penahan Penahan Cepri Dan Lagi Peratan Dari Ombak Jika Dalam Perahu Ada Dua Dan Di Atas Ada Solar Cell Variasinya Kalau Ini Ada Kompa Manual Cerminya Variasinya Teman Teman Dan Saatnya Kita Lihat Dari Dalam Kalau Yang Kosong Ini Ada Empat Kolom Itu Nanti Tempat Boks Ikan Kalau Ukuran Boks Ikannya Ini Lebarnya Sekitar 2 10 Panjang Sekitar Berapa Ukuran Triplex Itu Teman Teman Kita Lihat Lampung Kapal Terima Kondisi Lampung Kapal Jadi Di Bawah Itu Ada Penyangga Box Nanti Dari 10 10 Kayu Lint Semua Kita Lihat Bagian Box Mesin Lambung Kapal Yang Bersih Mesin Jadi Karena Ini Masih Perahu Baru Itu Tempat Nanti Mesin Sampingnya Ini Tuas Gearbox Kemudian Di Belakang Baru Mesin Yanmar Yanmar TF300 Kalau Salah Barunya Ini 40 Jutaan Sekarang Itu Ada Tangki Dan Di Belakang Ada Gearbox Gearbox Yang Terlalu Gental Tuan Tuan Tipe 16A Merk Advanced Ini Kiong Untuk Penguras Airnya Jadi Ini Ada Fondasi Ada Tempat Nanti Mesin Samping Samping Di Belakang Sampak Gearbox Juga Jadi Begini Kondisi Tuan Tuan Jadi Tinggi Lampung Kapal Sampai Ke Lantai Itu Sana Sekitar 2 Meter 10 Jadi Yang Pipa Putih Ini Adalah Pompa Manual Pompa Manual Untuk Penguras Air Nanti Kapal Ini Dijual Karena Ada Sumber Distrik Dari Tenaga Surya Jadi Nanti Dibekali Sama Pompa Celuk Ya Saatnya Kita lanjut Ke bagian Depan Jadi Bagian Depan Itu Kamar Utama Kita Lihat Kedalam Teman Kamar Utama Jadi Di Kamar Utama Ini Panjannya Sekitar 4 Meter Tingginya Sekitar 1,5 Meter Jadi Cukup Untuk Memuat Ketika Hujan Para BK Untuk Tidur Jadi Ini Dari Depan Perahunya Bisa Perhatikan Teman Teman Di Atas Ada Tempat Barang Ya Itulah Kira Kira Jadi Biasanya Perahunya Cukup Beroperasi Membawa 6 Sampai 7 7 ABK Termasuk Juragan Teman Teman Cukup Luas Kan Nanti Ada Box Ikan Terbuat Dari Fiber Tingginya Nanti 2 Meter 10 Jadi Sekitar Segini Teman Teman Ini Dari Depan Kita Kedepan Teman Teman Oke Oke Kan Begitulah Kira Dan Kita Lanjut Ke Bagian Luar Bodi Paling Bawa Kapal Oke 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 Teman Teman Ini Penampakan Di Luar Ketika Perahunya Sudah Selesai 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 Baling-Balingnya Proses Pelepasan Penyanggah Kapal Sebelum Dikasih Turun Oh Lihat Paling Mendebarkan Ed Paling Z crec Selesai Selesai Paling Depan Paling T ends Paling 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati